Halo assalamualaikum di video kali ini ibu akan melanjutkan materi kita minggu lalu yaitu tentang suggestion dan offer cuman hari ini specifically ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita memberi saran kepada orang lain atau making suggestion video ini akan ibu uraikan dalam bentuk contoh-contoh kalimat jadi kita belajarnya sambil ibu kasih kalian beberapa contoh kalimat dan di dalam kalimat tersebut ada beberapa ungkapan-ungkapan yang biasa dipakai orang saat memberikan saran kepada orang lain jadi nanti disitu ada sebuah kalimat atau ungkapan kemudian nanti ada bagian yang kosong nah kita akan cari sama-sama ungkapan yang seperti penggalan kalimat yang seperti apa sih yang cocok dengan bagian yang kosong tersebut oke kita langsung saja disini ibu punya sebuah kalimat your friend gets terrible headaches everyday you say you should bla 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 jadi kalau diartikan situasinya adalah kurang lebih seperti berikut teman kamu mengalami sakit kepala setiap hari lalu kamu berkata kamu seharusnya titik-titik titik-titik jika kalian perhatikan disitu ada kata should disitu seperti penjelasan ibu di video sebelumnya minggu lalu should adalah salah satu ciri dari kalimat ungkapan saran lebih lanjut should ini kalau dalam bahasa inggris merupakan modal verbs seperti halnya modal verbs yang lain seperti can atau bisa could itu bentuk lampau dari can artinya sama kemudian ada shall shall itu akan kemudian ada should seharusnya ada may boleh atau bisa might itu adalah bentuk lampau dari may kemudian ada will akan kemudian would sama artinya dengan will ini bentuk lampaunya dan must ini disebut juga dengan modal verb jadi diingat ini namanya adalah modal verb kemudian ada juga yang biasa kita sebut dengan semi-modal atau dia adalah perpaduan antara modal dan kata kerja contohnya adalah need dare dan or ya or ini sama halnya seperti should dia adalah salah satu ciri dari kalimat suggestion sekarang kita kembali ke bagian kalimat yang hilang ya disini ibu punya dua pilihan yang pertama adalah see a doctor kemudian yang kedua ada to see a doctor nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bu cara menentukan mana penggalan kalimat yang cocok dengan kalimat sebelumnya oke diperhatikan ya ini ada kaitannya dengan modal verbs dan semi-modal kalau modal verbs ya biasanya dia diikuti ingat ya biasanya modal verbs ini diikuti oleh sebuah diikuti oleh sebuah part of speech yang namanya adalah infinitive bare infinitive jadi infinitive itu ada dua ada bare infinitive dan to infinitive kalau kalimat kamu itu pakai modal verb maka yang kamu pakai adalah bare infinitive tapi kalau kalimat kamu yang kamu pakai adalah semi-modal maka harus diikuti to infinitive infinitive kamu mungkin bertanya-tanya apa sih bu sebenarnya si bare infinitive ini dan to infinitive ini sebenarnya kamu semua itu sudah familiar dengan infinitive kata lain dari infinitive istilah lain dari infinitive itu adalah verb satu infinitive itu adalah verb satu jadi kalau bare infinitive maka dia hanya menggunakan kata kerja pertama saja tidak pakai to sebaliknya kalau semi-modal maka kalimat tersebut harus diikuti oleh to plus verb satu atau to infinitive ingat ya infinitive itu adalah verb satu nah sekarang kita cocokkan should itu masuk di mana apakah dia masuk di modal verbs atau di semi-modal ya dia masuk di modal verb maka dia tidak perlu ditambahkan to di depan eh di belakang kata shouldnya ya di belakang kata shouldnya tidak perlu pakai itu karena to infinitive itu hanya untuk semi-modal ya jadi di antara dua pilihan ini mana kira-kira yes jawabannya adalah see a doctor karena di pilihan kedua ini ada si to to see a doctor see a doctor dan to see a doctor itu artinya sama maknanya sama yaitu berobat ke dokter oke sekarang kita lanjut ke kalimat berikutnya disini ibu punya sebuah kalimat yang berbunyi your friend your friend goes to the doctor ini masih lanjutan yang tadi ya your friend goes to the doctor and then tells you the doctor says I blah 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 to wear glasses jadi teman kamu tadi pergi akhirnya pergi ke dokter dan kemudian memberitahu kamu dokter berkata saya titik-titik menggunakan kacamata oke kita lihat pilihannya disini ada must dan ada old diperhatikan lagi disini ada to wear wear ini adalah verb satu atau apa tadi infinitive yang artinya adalah memakai nah kira-kira dari kedua pilihan ini mana jawabannya silahkan kirimkan jawabannya ke google classroom sekarang kita lanjut ke kalimat berikutnya oke ini kalimatnya agak panjang jadi pastikan kamu dengar terjemahannya dengan baik ya you want your friend to get a nice pair of glasses so you say why blah 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 go to the optician on the suderman street they've got great glasses and they're quite cheap jadi teman kamu tadi setelah pergi ke dokter kemudian harus memakai kacamata kamu mau teman kamu itu punya sepasang kacamata yang bagus jadi kamu berkata kenapa titik-titik-titik pergi ke optik di jalan suderman mereka menjual kacamata yang bagus dan harganya relatif murah atau cukup murah kemudian disini ada pilihannya ada don't you dan you don't kalau kita lihat disitu di bagian yang kosong kenapa titik-titik pergi ke optik di jalan suderman atau kalau di dalam bahasa indonesianya itu kalimatnya kira-kira maknanya seperti ini kenapa titik-titik pergi ke optik di jalan suderman saja artinya kamu lagi memberi saran kenapa kamu tidak jadi kenapa kamu tidak di antara dua ini memang kalau kita lihat dari strukturnya kalau kita lihat dari strukturnya membingungkan apalagi untuk orang indonesia jadi kalau dalam bahasa indonesia itu kamu tidak kebanyakan mungkin akan berpikir jawabannya adalah you don't you adalah kamu don't adalah tidak padahal kalau misalkan kamu menonton video ibu yang sebelumnya kamu pasti tahu jawabannya kalau menyimak dengan baik jadi bukan why you don't itu salah tapi yang benar adalah why don't you jadi ini adalah ciri dari kalimat saran why don't you yang artinya adalah kenapa kamu tidak kenapa kamu tidak titik titik aja kalau kamu ingat lagu tiktok itu why don't you say so itu artinya adalah kenapa kamu tidak bilang aja ingat untuk membuat kalimat saran salah satunya adalah dengan menggunakan why don't you why don't you oke sekarang ibu punya kalimat ketiga bukan ketiga keempat ya sudah your friend goes to the optician and says my doctor suggest blah 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 I get some glasses kira kira-kira kalau dari kalimatnya mana yang menunjukkan bahwa dia adalah kalimat saran ya karena tidak perlu banyak berpikir karena disini sudah jelas ada kata suggest ya sudah pasti dia menunjukkan kalimat saran entah itu memberi atau menerima ya tapi disini konteksnya adalah memberi saran sekarang kita dengarkan artinya ya your friend goes to the optician and says jadi teman kamu yang tadi disuruh pakai kacamata itu pergi ke optik kemudian berkata my doctor suggest dokter saya menyarankan titik-titik saya memakai kacamata atau segera membeli kacamata sekarang kita lihat pilihannya ada me to get kemudian ada that i get me to get itu artinya adalah ku untuk membeli kemudian oke ada sedikit kesalahan disini ya ini to get ibu hapus jadi tersisa me sama that me itu adalah objective pronoun dari i yang artinya adalah ku jadi contohnya pick me jemput menjemputku atau take me membawaku kalau that itu adalah bahwa atau yang bisa kata hubung intinya ya atau kata atau kata sambung kalau konteksnya kalimat ini jadi kira-kira diantara kedua kalimat ini mana sih penggalan yang tepat untuk kalimat saran di atas kalian perhatikan ya untuk kata suggest jadi dia ini adalah special special word atau kata yang special jadi dia adalah verb kata kerja dan dia special kenapa dibilang special karena khusus untuk suggest ini biasanya setelah suggest itu diikuti oleh sebuah part of speech yaitu jaren jarennya berupa getting kemudian bisa juga diikuti oleh noun benda misalkan kursi atau shampoo atau car ya atau bisa juga diikuti dengan that tambah subject tau subject ya subject itu kan ada i you we they you see it dan lain sebagainya kemudian baru pakai bare infinitive ingat ya bare infinitive tadi sudah ibu jelaskan verb satu tanpa two sekarang kita lihat kira-kira mana sih yang cocok me me ini bukan jaren otomatis bukan jaren karena jaren yang diminta disini adalah jaren getting kemudian me juga bukan noun me ini adalah pronoun atau kata ganti kemudian me juga bukan that plus subject plus bare infinitive sudah pasti bukan ya maka jawaban yang benar adalah see that ini ya that harusnya kita taruh disini disini kemudian ini subjectnya i lalu bare infinitive nya atau verb satu tanpa two nya adalah get oke sekarang ibu punya kalimat lain ya your friend wants you to help her choose a pair of glasses she says why blah 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 go there together with me you blah 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 me to choose the good one kita lihat pilihannya ada don't we or don't you could help or could to help oke pertama ibu artikan dulu kalimatnya ya teman kamu mau kamu untuk membantu dia memilih sepasang kacamata jadi dia berkata kenapa titik-titik pergi kesana bareng aku aja kamu titik-titik ku untuk memilih mana yang bagus oke jadi kamu silahkan pilih mana kira-kira penggalan kata yang tepat jadi ada dua yang harus kamu pilih ini ada satu ada dua jadi misalkan kamu menurut kamu yang paling benar itu jawabannya adalah don't we silahkan tulis don't we kalau menurut kamu jawabannya don't you tulis don't you atau kalau misalkan untuk kalimat kedua kalimat kedua yang you blah blah me choose the good one kalau misalkan menurut kamu jawabannya adalah cool to help silahkan ketik cool to help atau kalau misalkan menurut kamu jawabannya cool to help tulislah cool to help dikirim kemana bu again kirim ke kisir jadi silahkan tulis tadi kan ada tugas yang pertama tadi ya baru di bawahnya kamu lanjutkan dengan ini ini nomor dua ini nomor tiga oke sudah ada tiga soal ya oke mungkin itu saja penjelasan untuk hari ini ya karena videonya nanti jadi kepanjangan thank you for watching see you next week selamat liburan bye bye selamat menikmati